Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami yang mengangkat berbagai topik dalam perspektif keislaman. Hari ini, kami membawa perbincangan menarik tentang pandangan seorang pengusaha syariah terhadap keuangan dan riba, serta pernyataannya mengenai Babe Cabita. Dalam video ini, kita akan mendengarkan pandangan seorang pengusaha syariah yang menyoroti isu riba dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beliau juga memberikan pendapatnya tentang pernyataan yang dilontarkan oleh Babe Cabita terkait riba. Mari kita simak bersama diskusi yang menarik ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Judul, pengusaha syariah ini sebut Babe Cabita anti riba. Berpulangnya komedian Babe Cabita pada selasa pagi tanggal 9 April 2, 024 menjadi luka tersendiri bagi keluarga, sahabat dan rekan-rekan selebritis tanah air. Di tengah duka tidak sedikit pula dari mereka mengungkap sikap Babe Cabita yang jarang diketahui publik. Salah satunya adalah pengusaha yang menerapkan sistem syariah Islam, Didik Subiantoro. Didik Subi panggilannya sempat mengenang sosok Babe Cabita yang ternyata membuka usaha tanpa riba. Mengutip akun Instagram Didik Subi, awalnya Babe Cabita menghubunginya melalui DM Instagram. Dirinya sempat bertanya terkait dengan sistem pembiayaan sewa ruko untuk usaha kulinernya pada tanggal 5 Februari lalu. Assalamualaikum, saya mau bertanya apakah bisa melakukan pembiayaan sewa ruko untuk usaha. Contoh harga sewa toko 100 juta rupiah per tahun, abang yang melunasi saya, bisa bayar perbaikan ke abang, terima kasih. Untuk usaha resto saya, demikian bunyi DM yang dikirimkan Babe Cabita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah bisa ahi, main ke kantor ahi, nanti kita jelaskan akadnya, balas Didik. Babe kemudian langsung sigap menanyakan alamat kantor Didik berbincang lebih lanjut mengenai sistem sewa ruko. Alhamdulillah boleh bank kantor di mana. Minta nomor yang bisa saya hubungi, ujar Babe Cabita. Setelah itu percakapan keduanya langsung beralih ke berkirim pesan melalui aplikasi chat WhatsApp. Namun sayangnya Babe Cabita yang berniat untuk bertemu langsung dengan Didik harus mengurungkan niatnya. Pada tanggal 14 Februari lalu, Babe mengaku menjalani rawat inap di sebuah rumah sakit di Kuala Lumpur. Besok aku baru sampai malai langsung rawat inap. Coba nanti aku kabarin yak bisanya jam berapa siapa tahu bisa curi-curi waktu. Begitu bunyi pesan yang dikirimkan Babe Cabita. Loh antum yang sakit syaih, tanya Didik. Babe kemudian meminta agar keduanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan Zoom Meeting. Sebab Babe ingin sekali mengembangkan usahanya tanpa riba. Iya bang bolak-balik Kuala Lumpur makanya entar via Zoom aja kita kabar-kabaran. Siapa tahu bisa bantu aku buat ngembangin usaha tanpa riba, bunyi pesan Babe Cabita. Syafakallah syaih siap berkabar aja nanti, balas Didik. Dalam kapsion Didik, tidak hanya sekali Babe Cabita juga ternyata sempat membeli rumah di tahun 2017 melalui developer properti syariah. Hal ini membuat Didik mengaku kaget mendengarnya. Ada rekan yang ngebangun perumahan syariah di daerah Cirende lalu dapat kabar at Babe Cabita beli salah satu rumahnya. Masya Allah cukup kaget karena yang ana tahu dari temen yang di entertainment juga bahwa dunia entertainment banyak syubhatnya. Afwanya yang berkecimpung di entertainment ini hanya bahasan ana sama temen ana tulis Didik. Allahu alam bisawaf. Perbincangan ini mengajarkan kita tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama terkait riba, yang diharamkan dalam ajaran agama. Selain itu, kita juga diajarkan untuk menghargai sudut pandang orang lain, meskipun mungkin berbeda dengan pandangan kita. Semoga kita dapat memperoleh wawasan yang bermanfaat dari perbincangan ini. Dengan demikian, kita sampai pada akhir perbincangan kali ini. Semoga kita semua dapat terus belajar dan memperdalam pemahaman kita tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita tetap terhubung dengan konten-konten bermanfaat lainnya di saluran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!